Ia champions itulah dia tadi, Atlanta memimpin dengan skor sementara 1-0 atas RB Leipzig. Bagaimana pola permainan di babak pertama tadi nih Mas Tanji? Atlanta bermain dengan sangat baik di babak pertama bagaimana mereka bisa, bagaimana pola permainan Leipzig maksud saya sangat-sangat agak silva yang harusnya bisa berubah menjadi gol ya tadi, tapi ternyata kena tiang dan ini membuat mereka harus mengkonsolasi pertandingan sejak awal lagi termasuk bisa bagi-bagi space kosong yang tinggal lebih target man, lebih tipikal nomor 9 tapi tidak memiliki kecepatan like and kung-ku. Nah ini ketika and kung-ku bisa berada. Betulnya ada saatnya Leipzig tertekan, ada saatnya Atlanta juga tertekan ya Mas Tanji ya. Tapi sayangnya Leipzig kurang memanfaatkan momen-momen yang ada. Nah kalau misalkan kita lihat bagaimana Tedesco ini hasil di babak pertama sangat jelas bagi Tedesco ini hal yang bukan diinginkan di babak pertama. Cara bermainnya tadi memang terlihat bagaimana mereka tidak begitu banyak melatihkan bola dari belakang ya. Ujung-ujungnya ketika Atlanta melatihkan high pressing, mereka lebih banyak melatihkan long. Tiga lapangan, Despre ini adalah pelatih Italia tapi nggak Italia banget. Karena Tedesco ini memang pelatih Italia banget yang memang ketika mereka dalam keadaan buntu lebih sering dari Leipzig sering putus. Artinya mereka butuh gelandang yang bisa memegang bola lebih banyak dan juga mengalirkan kreativitas untuk membantu Dhani Olmo memberikan bola kepada Nkungku ataupun juga Andresilva di lini pertahanan Atlanta. Oke jadi dari babak pertama tadi, lini mana nih yang kurang beres dan harus diperbaiki di babak kedua? Sebenarnya lini gelandang ya, gelandang dari yang terlalu sering menjemput bola crossing-crossing dari barisan wingback-wingback mereka. Ujung-ujungnya tadi sebenarnya ada satu momentum yang Andresilva tadi ya memang lancarkan tembakan dan harus diperbaiki.